Hai assalamualaikum hari ini saya akan membuat dan memasak bala kutak hitam oke pertama ini siapkan bala kutak beratnya 350 gram ini bala kutak sudah saya cuci bersih dengan air mengalir kemudian ini di bagian ujung ini ada matanya sudah saya buang dan bersihkan udah dibersihkan ya semuanya ini bala kutaknya sudah bersih Hai oke kemudian saya akan tambahkan perasan air lemon air lemon ya lalu jangan lupa tambahkan satu sendok teh garam kemudian campurkan dan diremat-remat supaya tercampur ya ini bala kutaknya tercampur bersama air lemon dan garam air lemon dan garam gunanya untuk menghilangkan bau amis pada bala kutak kemudian disisihkan lanjut saya menggunakan bahannya ya bumbunya 5 siung bawang merah kemudian tiga siung bawang putih merica biji 1 sendok teh Hai kemudian kemiri yang sudah disangrai 1 sendok makan saya menghaluskannya menggunakan ulekan kemudian ini semua bumbunya dihaluskan ya Hai seperti ini ini sudah halus Hai dan saya tambahkan cabai rawit cabai rawit ya cabai merah ukuran besar yang berukuran besar kemudian dihaluskan Hai ini sudah halus kemudian disisihkan lanjut saya menggunakan tambahan cabai rawit cabai rawit ya cabai merah keriting diiris tipis seperti ini menyerong Hai dan saya menambahkan beberapa cabai rawit merah dan cabai rawit hijau diiris seperti ini menyerong ya diirisnya menyerong kemudian tambahkan 4 batang serai diiris tipis-tipis seperti ini Hai dan tambahkan satu ruas ibu jari jahe satu ruas ibu jari lengkuas sudah saya geprek tambahkan beberapa lembar daun jeruk saya menggunakan lima lembar daun jeruk kemudian diiris tipis-tipis seperti ini sisihkan kemudian lanjut tuangkan tiga sendok makan minyak goreng lalu masukkan bumbu tadi yang sudah dihaluskan dan diorak-arik dioseng-oseng sampai bumbunya wangi kemudian tambahkan jahe dan lengkuasnya kemudian masukkan cabai keriting cabai rawit merah hijau semua bumbu ya yang tadi diiris-iris masukkan semuanya dan diratakan diaduk-aduk seperti ini lalu masukkan bala kutaknya kemudian dicampurkan diorak-arik ditumis supaya merata oh iya saya tidak menggunakan air ya karena dari bala kutaknya ini sendiri nantinya akan mengeluarkan air oke ditutup menggunakan tutup wajan dimasak selama 7 menit ini sudah 7 menit tuh ya sudah kelihatan bala kutaknya mengeluarkan air sendiri kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam tambahkan 1,4 sendok teh penyedap rasa boleh diganti tidak suka penyedap rasa diganti pakai gula ya gula putih kemudian tambahkan segenggam gula merah diaduk kembali ini bala kutaknya mengeluarkan tinta ya tuh kelihatan warna hitamnya makin lama makin pekat makin lama menyusut ya ini airnya terus tintanya kelihatan warna hitamnya hitam pekat kemudian saya tadi tes rasa ini udah enak gurih pedas wajib coba ya teman-teman kemudian jika kalian suka tambahkan beberapa daun bawang potongan daun bawang kemudian diaduk-aduk ini udah kelihatan airnya sudah mulai menyusut warnanya hitam pekat seperti ini yang membuat rasanya enak ya dari bala kutaknya oke ini bala kutaknya sudah matang kemudian disajikan Hai mari kita coba saya mau makan bala kutaknya bersama nasi ya nasi putih hangat Hai mari kita coba bismillahirrahmanirrahim ini enak sekali ya bener-bener enak wajib coba ya teman-teman oke segitu aja dulu ya video masak-masak saya hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semuanya teman-teman dan jangan lupa di subscribe tekan tombol loncengnya happy cooking and steng for watching wassalamualaikum yeah bye selamat menikmati